Intro Kolewalimandar TV, media informatif pembangunan daerah Intro Dalam rangka upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Pulau Limandar, Dinas Kesehatan menggelar pertemuan diseminasi data pengukuran status gizi melalui EPPJM tahun 2022 bertempat di meeting room Hotel Al-Ikhlas PK Bata Kamis 3 November 2022 yang dihadiri oleh Wakil Bupati Pulau Limandar Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Balit Bangren, Camat Lokus Stunting, Kepala Desa, Kepala PKM, serta tamu undangan lainnya Wakil Bupati Pulau Limandar, HM Natsirahmat mengatakan Dalam upaya percepatan penurunan angka stunting, maka diharapkan kolaborasi dari semua stakeholder terkait di wilayah Kabupaten Pulau Limandar Jadi kuncinya ini ya, kita ini sudah tertinggi Kita tertinggi sulubar, nomor 2 di Indonesia, selesai barat, kolman nomor 1 Jadi ini bagaimana kita mempercepat menurunkan stunting Maka ini kita harus genjot bagaimana semua stakeholder yang ada yang terlibat harus turun tangan semua bagaimana cara menurunkan ini stunting Selanjutnya Dr. Helti Hidayanti, selaku dosen dan peneliti di Departemen Ilmu Nutrisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar juga bertindak selaku narasumber, pada pertemuan ini menjelaskan Saat ini penurunan angka stunting di Kabupaten Pulau Limandar telah mengalami penurunan hingga 22% dari tahun sebelumnya, sebesar 23% Namun dari sebaran beberapa kecamatan, ada yang mengalami peningkatan dan ada juga yang mengalami penurunan Olehnya itu diharapkan untuk tetap meningkatkan koordinasi program intervensi sesuai target RPJMN tahun 2024, yaitu menurun hingga 14% Pada kesempatan ini, kami dari Universitas bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Limandar menyajikan data status gisi EPPBGM dari tahun 2019 sampai tahun 2022 Nah kalau kita lihat tadi dari data yang disajikan memang secara keseluruhan itu khususnya pada indikator stunting sudah menurun sekitar 22% dari tahun sebelumnya Namun kalau kita lihat dari sebaran beberapa kecamatan tadi ada memang yang masih mengalami peningkatan dan juga ada yang mengalami penurunan Sehingga memang kita sangat menyarankan bahwa yang mengalami peningkatan ini itu tetap meningkatkan koordinasi program intervensi dalam rangka untuk kita bisa nanti secara bersama-sama mencapai sesuai dengan target RPJMN tahun 2024 yaitu stunting turun sampai dengan atlas kesehatan Mungkin sebagainya Tim Wartakum Info SP, Polewali Mandar Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!